Kemarin saya mengurekan tentang pentingnya bagi kita semua untuk mempunyai dua kualitas yang tidak boleh ditinggalkan salah satupun. Yaitu yang pertama wijah atau pengetahuan atau kebijaksanaan dan yang kedua caranak. Caranak itu tabiat watak yang baik. Kitab suci kita mengklasifikasikan manusia ke dalam empat golongan. Golongan pertama adalah manusia yang hanya mempunyai wijah saja tapi tidak punya caranak. Artinya hanya punya pengetahuan tentang ajaran Buddha yang baik, tapi tidak mempunyai watak dan perilaku tabiat yang baik. Nah dikatakan di dalam kitab-kita orang yang seperti ini, seandainya mereka bertemu dengan ajaran Buddha, mereka akan cepat mencapai maga dan pala karena mereka sudah punya penih pengetahuan dan kebijaksanaan dari kehidupan lampau. Seperti yang saat ini sedang anda tanam. Orang yang hanya punya pengetahuan dan kebijaksanaan tapi perilakunya buruk, tabiatnya buruk, wataknya buruk. Kalau dia bertemu ajaran Buddha, dia cepat mencapai maga dan pala tapi dia tidak mudah untuk bertemu dengan ajaran Buddha. Kenapa? Karena potensi dari watak tabiat yang buruk tadi akan berpotensi menghasilkan kelahiran kembali dia di salah satu dari empat apayak. Dan dikatakan ketika seorang kudujana masuk ke apayak, maka dia akan berputar-putar di situ untuk beribu-ribu kalpa. Sehingga dia akan lama sekali baru bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Belum lagi seandainya dia lahir di alam manusia, besar kemungkinan juga dia akan lahir di alam di mana tidak ada ajaran Buddha, di masa di mana ajaran Buddha tidak eksis. Kan nanti di masa depan ini ajaran Buddha keutama hilang. Terus untuk menunggu kemunculan ajaran Buddha metea itu waktunya lama sekali itu. Jadi dia akan lahir di masa kalpa yang kosong seperti itu yang tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Rugi. Lahir sebagai manusia di kalpa yang tidak ada ajaran Buddha itu keadaan yang rugi. Kenapa? Karena kelahiran yang sulit didapatkan akhirnya didapatkan hanya untuk hidup dalam keadaan tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Sehingga kesempatan untuk mencapai maga dan pala tidak ada. Dan seandainya dia lahir sebagai manusia karena dia tidak mempunyai watak yang baik, perilaku yang baik. Akhirnya dia akan lahir sebagai manusia, maaf, dengan keadaan ekonomi yang penuh dengan kesulitan. Kemudian juga di kitab disebutkan akan sering mendapatkan penyakit. Kemudian juga sering akan terlibat dalam pertengkaran, perceksokan dan lain sebagainya. Jadi akan sering berada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Itu efek dari perilaku watak tabiat dia yang buruk dari masa lalu. Jadi ini risikonya kalau seseorang hanya mempunyai pengetahuan kebijaksanaan tapi tidak punya watak tabiat yang baik. Itulah mengapa di dalam kitab diberikan perumpamaan seperti ini. Seorang yang mempunyai wijah tapi tidak punya watak yang baik itu mirip seperti seekor burung yang punya mata tapi tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia punya mata, dia tahu nih Nibana itu menuju ke sana. Tapi tidak punya kaki, tidak punya tangan, akhirnya tidak bisa sampai ke sana juga. Nah golongan yang kedua yang akan saya sampaikan sebaliknya, seperti seekor burung yang tadi tidak punya sayap berarti ya. Yang kedua ini seekor burung yang punya sayap tapi tidak punya mata. Dia bisa terbang tapi tidak punya mata, Nibana itu ke sana dia tidak tahu. Nah golongan yang kedua ini adalah orang yang mempunyai watak yang baik, sifat tabiat yang baik, tapi dia tidak punya wijah, pengetahuan atau kebijaksanaan. Kemungkinan yang akan terjadi pada orang jenis kedua ini apa? Orang kedua ini dikatakan di dalam kita-kita mudah bertemu dengan ajaran Buddha. Tapi dia tidak bisa mencapai maga dan pala. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang tidak mempunyai dua-duanya, tidak mempunyai pengetahuan, ajaran Buddha, tidak juga punya watak, perilaku, sifat, tabiat yang baik. Jadi manusia seperti ini diibaratkan seperti manusia yang tidak punya mata dan tidak punya kaki dan tangan. Oleh karena itu para guru di masa lalu menyebutnya orang seperti ini tidak layak untuk disebut sebagai manusia. Karena tidak punya mata, kaki, tangan gitu. Kemudian jenis keempat ini yang harusnya kita semua, Anda semua punya. Yaitu orang yang punya pengetahuan tapi juga punya watak, perilaku, sifat, tabiat yang baik. Orang yang punya wijah dan carana. Seperti Buddha. Kalau Anda membaca Buddha Nusati kan ada kalimat wijah, caranak, sampan, no, sugato, loka, vidu. Wijah, caranak, sampan, no. Itu artinya Buddha adalah individu yang sempurna wijah dan caranaknya. Sempurna. Kita mungkin tidak sesempurna Buddha tapi kita harus mempunyai pengetahuan dan juga watak, tabiat, perilaku yang baik. Ya hanya orang yang seperti inilah yang bisa mencapai maga dan palat. Nah orang yang seperti ini adalah orang yang akan memperlakukan ajaran Buddha hanya untuk pembebasan dirinya sendiri. Dia bukan orang yang memperlakukan ajaran Buddha untuk berdebat dengan orang lain, untuk mengkritik orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk menghancurkan orang lain. Itulah mengapa saya seringkan, saya pernah membuat quote kan. Ajaran Buddha itu bukanlah alat pukul untuk mukulin orang lain. Paham gak? Ya saya ulangi lagi. Ajaran Buddha bukan alat pukul untuk mukulin orang lain, untuk gebukin orang lain. Misalnya nih, Anda bertemu dengan orang sesama budis, Anda tanya. Kamu wiharanya mana? Saya wiharanya A. Oh kamu bukan DPS. Ini loh saya, ini loh DPS kamu, ini apa? Enggak begitu. Itu artinya Anda memanfaatkan ajaran Buddha sebagai alat pukul. Anda meditasinya di mana? Oh saya meditasinya di wihara A. Oh apa saya loh ini di DPS sama apa? Bukan begitu. Jadi kita memanfaatkan ajaran Buddha itu demi pembebasan kita sendiri. Semakin bisa menerima keadaan apapun dengan lapang dada, semakin bisa mengendalikan diri kita, semakin bisa memunculkan kualitas batin yang baik dan juga menekan gilesa-gilesa. Jadi itu prolog yang ingin saya sampaikan dan saya harap Anda bisa menjadi orang yang keempat tadi yang mempunyai pengetahuan dan juga perilaku sikap tabiat watak yang baik. Dan jangan memperlakukan ajaran Buddha sebagai alat pukul untuk menyakiti orang lain. Perilaku watak sifat yang baik itu termasuk juga etika. Kadang orang melupakan etika, dianggapnya etika itu apa gitu. Padahal kalau Anda tahu sila, itu juga mencakup etika loh. Jadi kalau Anda etikanya buruk, itu artinya Anda silanya buruk. Jadi jangan terlalu memandang sesuatu itu terlalu apa ya, sederhana dharma ini luas gitu. Urayan sila itu sangat luas sekali, mencakup juga etika-etika. Jadi kita harus menjadi orang yang beretika. Ya. Ya.